Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam panjang asya yuk sampai jumpa lagi di live youtube saya hari ini aku akan membuat selai nenas yang enak dan simple ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan 1-2 buah nenas yang saya pakai seperti ini bisa juga di blender ya tapi kalau di blender jangan pakai air dan ini adalah gula pasir 250 gram bisa di bisa sampai 300 gram selera dan ini adalah tambahannya 1 sendok 1 sendok gula merah agar warna nanti warna selenya agak kecoklatan jadi cantiknya terus ini adalah garam dan 1 ruas kayu manis dan 5 budir cek dan 2 sendok makan 2 sendok makan margarin dan sekarang kita melihat cara membuatnya kita nyalakan api ya apinya agak ya sedang dan kemudian kita masukkan selai nenas semuanya ya diaduk diaduk sampai airnya meresat sedikit agak kering ya tapi jangan terlalu kering ya apinya agak sedang-sedang ya boleh juga dipesan tapi sering diaduk agar tidak agar merontak masuknya oke rasanya lebih airnya berairnya kalau buat selenya nasi itu harus sabar terlalu kering ya karena dia nanti kalau dingin dia akan mengeras selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah dikit udah bagus ya udah agak kering kita tambahkan gula ya gula jaras lagi ya kita tambahkan dan semua dituangin ya garam dengan garam pancang pancang Sampai dan bisa ditambahkan selamat menikmati airnya agak mengurang supaya bisa dibentuk wanginya sudah terasa oh ini adalah bisa lebih lemas ini makin kotak ini dari jalan disiapannya airnya airnya menyusut sudah kesek darip lagi dikit oke sekarang minyak udah mulai mulai selamat menikmati 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 semakin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton